Sedara mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam, akses menuju underpass Kuningan di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan ditutup total. Di hari kedua penambahan titik sekat, kendaraan menuju arah Kuningan mulai menurun dibandingkan hari kemarin. Sejak Kamis kemarin, petugas gabungan dari Polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menyekat total 100 titik di Ibu Kota. Penyekatan dilakukan berlapis agar masyarakat tidak berkerumun, namun ada perkecualian dalam hal kedaruratan seperti ambulans dan pergerakan tenaga kesehatan. Para pengendara juga diminta menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP bila ingin melintas. Bagian tidak berkepentingan diarahkan ke jalan tendean dan diminta putar balik. Informasi lebih lengkap, kita langsung sapa. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, sudah ada di Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini, Jona berdasarkan aturan baru, jam operasional penyekatan dimulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Ini hanya tenaga kesehatan, lalu juga TNI Polri, dan kondisi darurat yang boleh melewati pos penyekatan ini. Nah, seperti apa aturan ini akhirnya mempengaruhi kondisi di pos penyekatan Mampang? Ya, Pak sekali. Sebenarnya aturan ini diberikan agar masyarakat tidak keluar rumah. Jadi memang kalau dilihat dari hasil akhirnya, atau goalnya adalah untuk mengurangi angka pandemi COVID-19 yang ada di Jakarta. Dikarenakan selama dua minggu terakhir, kita bisa melihat angkanya sudah begitu tinggi, bahkan berulang kali mencetak rekor. Salah satu implementasinya adalah dengan menyelenggarakan PPKM Darurat, yaitu adanya penyekatan yang ada di 100 titik. Di titik saya pendiri di Underpass Mampang ini, di mana kami tadi sudah memulai mantau dari pukul 5 pagi, sebenarnya untuk pergerakan kendaraan yang masuk ke arah kuningan atau ke arah tengah kota sudah mulai menurun. Dan tadi sekitar pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi, atau berkisar lebih 4 jam, untuk kendaraan yang ingin masuk, mereka wajib memiliki STRP. Dan itu pun fokus kepada pekerja kritikal atau esensial. Nah, setelah pukul 10 atau sekarang sekitar pukul 11, sebenarnya tidak boleh lagi ada kendaraan yang masuk ke tengah kota, walaupun masuk ini fokus seperti tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, ataupun adanya sifat yang bersifat kedaruratan, seperti misalkan ada ambulansi yang melintas, atau mungkin mobil penggunaan kebakaran, ataupun tadi sempat saya lihat ada kendaraan yang diberi izin masuk, ternyata mereka membawa tabung oksigen. Jadi memang ada sifat kedaruratan di situ. Jadi itulah sebenarnya maksud dari penyekatan. Memang kalau kita lihat dari sifat penyekatan ini membawa pro-contra di masyarakat, banyak masyarakat yang kecewa, tidak terhitung beberapa kali saya tadi berbicara dengan para masyarakat, dan mereka mengatakan ini tidak efektif, tidak efisien, bahkan menyulitkan untuk bekerja. Namun perlu dipertegas bahwa memang peraturan ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk membatasi adanya pergerakan. Jadi terkait dengan mungkin ada para pekerja atau tidak. Jadi pemerintah itu sudah sangat tegas bahwa untuk kantor dengan sifat kritikal atau esensial pun dibatasi maksimal 50%. Jadi memang ini menjadi tanda tanya, mengapa masih ada pekerja kantor yang ada. Namun saat ini situasi bisa dikatakan sudah cukup lengang. Kalau kita lihat di langkah-langkah ini memang masih ada kendaraan yang berusaha untuk masuk, tapi petugas tetap bersikukuh bahwa mereka harus ditanya, apa tujuan ke tengah kota, apakah ada kepentingan atau tidak. Walaupun tidak ada kepentingan, mereka dialihkan ke luar, dan saja mereka harus memikir jalan mana. Tetap kalau kita lihat dari dua hari pelaksanaan, mulai hari kemarin dan hari ini, jalan di Jakarta, apalagi ada penyekatan 100 titik, sudah cukup sepi, dan memang dirancang agar tidak ada kerumunan dan selama dua minggu ke depan, angka penyebaran pandemi COVID-19 sudah turun dan ini merupakan target yang memang sudah dilaksanakan atau mungkin diimplementasikan melalui penyekatan jalan yang ada di DKI Jakarta. Nah ini biasanya orang Indonesia ini pinter gitu ya, biasanya ada penyekatan dia tahu aja jalan tikus gitu, dia nyari jalur lain supaya bisa mencari jalur-jalur yang memang tidak ditutup seperti di Mampang Perapatan. Ada langkahkah untuk mengantisipasi pengendara yang mencari jalur-jalur tikus saat penerapan aturan ini dilakukan? Ya Pak sekali, sebenarnya pihak polisian atau Polda Metro Jaya tidak menutup seluruh jalan yang ada, jadi memang masih ada satu atau dua orang jalan yang masih bisa lewati, tapi tetap sebenarnya bukannya polisi menutup mata, tapi lebih kepada bagaimana mungkin masyarakat yang mungkin ingin melewati pun itu karena tanda kutip kebutuhan kursus. Nah ketika ditanya apakah ada penutupan juga mungkin di jalan tikus atau tidak, memang sebenarnya tidak mungkin terjadi, karena kan penutupan seratus titik jalan yang ada di Jakarta ini sebenarnya sudah menyita dalam artinya adalah petugas yang ada. Jadi memang tidak bisa kita paksakan untuk melakukan penutupan di seratus titik jalan, karena kan yang ditutup hanyalah jalan-jalan protokol atau mungkin titik atau ruas jalan yang memang jalan besar menuju dari Jakarta. Bahkan kepolisian pun ketika mereka melakukan rekesi penutupan seperti Anderpas Mampang ini, mereka melihat adanya artificial intelligence, jadi mereka melihat di Google di mana rute-rute yang masih merah atau mungkin masih padat. Jadi sebenarnya mereka menggunakan teknologi untuk melihat masih adakah kepadatan di titik itu. Jadi setelah adanya evaluasi dari PPKM, mereka melihat memang kepadatannya justru adanya di pusat kota, itu sebenarnya penutupan. Nah bagaimana dengan ada jalan tikus, masih bisa lewat saja sebenarnya. Sebenarnya banyak jalan menuju ke tengah kota, tapi memang tidak diharapkan kepada masyarakat dikarenakan tujuan dari adanya penyekatan jalan selama PPKM darutan adalah agar mengurangi atau meminimalisir adanya masyarakat Jakarta yang keluar masuk dan mungkin kita tidak tahu bahwa adanya penyebaran pandemi COVID-19 kursusnya varian darutan sangat tinggi dan ini sangat berbahaya. Itu sebabnya digelarnya adanya penyekatan di 100 titik jalan. Mas Kalis. Karena pada akhirnya kebijakan ini bisa efektif kalau masyarakatnya juga disiplin. Terima kasih banyak Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan.